Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mengajarkan dengan contoh jadi kita mengajarkan dengan contoh kepada anak-anak kita cukup mengajarkan dengan contoh cara yang cukup efektif untuk mengajarkan anak adalah dengan memberi contoh konkret, mengenal berlaku bagaimana seharusnya walaupun tidak dikatakan secara langsung misalnya mengajak anak untuk menanam pohon di lingkungan sekitar rumah atau membantu orang-orang yang perlu bantuan atau anak-anak dibacakan buku-buku yang menggantung pesan-pesan moral karena tokoh dalam cerita dapat menjadi contoh yang baik misalnya jangan baca cerita dongeng cerita kan cerita-cerita tokoh dan abis itu kan tokoh-tokohnya sangat menjadi teladan bagi anak-anak selain itu juga orang tua dapat mengontrol cara-cara televisi jangan biarkan anak nonton televisi sendiri sebaiknya ditemani apa yang ada adegan-adegan yang kurang senonoh yang kurang sesuai untuk anak dan ada pelaku-pelaku yang terjadi di dalam cerita yang ada di televisi yang tidak perlu ditontonkan oleh anak yang masih bayi yang masih kecil yang harus direkam otaknya itu merekam semua apa yang dilihat dan itu menjadi apa sesuatu yang dicontoh diteladan dibuat dilakukan kembali terutama acara yang menjadi contoh buruk bagi anak nah ini seperti kita lihat di televisi sekarang ini wah luar biasa acaranya pembunuhan cara membunuh itu diulaikan tidak ada seleksi atau memang televisi itu bukan milik kita tapi ditonton oleh anak-anak yang membuat contoh terus terjadi pembunuhan-pembunuhan dan itu berulang-ulang kali setiap hari itu saja yang terlihat tidak ada yang lain mudah-mudahan jadi perhatian ya Assalamualaikum Wr Wb